Intro Mohon diingat Bapak Ibu, suplementasi itu bukan segala-galanya. Jadi juga ada pendapat dari orang tua yang salah. Dokter, apakah kalau dengan disuplementasi saja tanpa terapi BIKOM anak saya sudah bisa sembuh? Progres ya, dibilang sembuh belum tentu. Kenapa? Kok jawabannya belum tentu? Tergantung masalahnya. Masalahnya di mana? Apakah masalah anak-anak ini hanya masalah gangguan nutrisi? Kalau cuma masalah gangguan nutrisi, nutrisinya diperbaiki, masalahnya selesai. Yang kami temukan, gangguannya anak-anak ini kompleks. Gak cuma nutrisi, ada juga bagian yang ada terganggu di organ. Ada juga yang butuhnya di detox. Ada lagi yang butuhnya. Waduh, macam-macam gak? Sampai diemosi segala macam. Lah yang ini mau dikerjakan pakai apa? Pakai BIKOM. Karena suplementasi akan bekerja sampai batas maksimalnya yang dia butuhkan. Masih ingin gak ceritanya sama kuatik yang dikendari? Atau orang-orang kendari lah, lagi-lagi dibahas kendari. Kenapa? Karena kita mulai itu bulan apa ya kendari ya? Juli, Agustus, kita mulai ya. Terus kita baru ada mesin, rencana itu April, terus ketunda lagi ya. Begitunya masuk Januari, orang tua udah mengeluh semua. Dok, anaknya udah mulai stuck semua dok. Attack-nya sudah gak ada yang nambah lagi dok. Sudah gak ada yang turun lagi dok. Nilainya tetap di situ-situ selama 2-3 bulan. Yaitu batas maksimalnya. Jadi sampai suatu saat nanti, suplement sudah gak mempan lagi. Ya karena masalahnya udah selesai. Masalah suplement udah beres. Sudah dikerjakan sama suplement. Tinggal masalah yang lainnya. Yang gak bisa dikerjakan sama suplement. Itulah yang dikerjakan sama BIKOM, Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu punya tujuan tolong dikerjakan semuanya itu dengan sempurna. Ya semua dikerjakan PR-nya. Tapi kalau gak ada, boleh di skip, boleh dilepati, lompati. Malah ada orang tua yang di brutal lagi. Dok, boleh gak dok? Gak usah asira, langsung BIKOM. Loh kami ngerjakannya pakai apa? Datanya pakai apa? Terus kita pesuruh ngawur gitu ngerjakannya. Jadi tolong Bapak Ibu dengarkan walaupun di sini, walaupun BIKOM itu bisnis saya. Mohon maaf kami menolak pasien untuk terapi BIKOM kalau gak punya data tes asira. Sekali lagi, saya jelaskan. Kami tidak akan melayani terapi BIKOM ananda yang tanpa tes asira sebelumnya. Oke, walaupun bisa dikerjakan hiap, bisa cuma untuk satu bulan pertama. Lalu bulan berikutnya, prioritas terapinya dari mana? Jadi tolong didengarkan terapis dan teman-temannya, Jangan sampai kita melayani anak-anak yang belum melakukan tes asira. Karena nanti kalau hasilnya jelek, yang disalahkan tetap kita. Jangan mempertaruhkan nama baik kita, reputasi kita untuk hal-hal yang tidak pasti. Tolong ya Bapak Ibu juga menghargai kami untuk terapi BIKOM harus tes asira. Suplementasi? Boleh. Boleh, belum tes asira? Boleh. Apakah setelah tes asira suplementasi? Boleh. Apakah kalau terapi BIKOM sama harus juga dikerjakan terapi suplementasi? Iya. Kalau gak bisa terapi BIKOM, suplementasi aja dulu. Gak usah ngotot, gak usah pakai BIKOM. Apalagi kalau nanggung ya. Nanggung misalnya dok, saya cuma bisa BIKOMnya. Daripada nanggung lebih baik gak usah. Buang-buang duit, sayang. Nanti di topik berikutnya saya akan jelaskan. Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang saya siapkan ya sebelum saya nanti ini. Biayanya berapa sih untuk melakukan protokol terapi total senjaya ini ya? Tak jelaskan nanti ya. Jadi kalau yang mendang-mending itu lebih baik gak usah lah. Kita kerjakan apa yang kita bisa. Sambil kita berdoa kepada Tuhan. Pasti kamu dikasih jalan. Banyak kok yang juga gak tes asira, gak terapi BIKOM, cuman suplementasi juga bisa sembuh. Tapi itu butuh satu rahasia yang besar, yang sebagian besar dari kita tidak punya. Apa itu? Iman. Seberapa besar kamu percaya kepada Tuhan? Banyak contohnya. Aku balik-balik cerita ya kasusnya Iku Atriani. Iman. Hanya dengan iman. Dia bisa sembuh hanya dengan suplementasi dan sederhana lagi suplementasinya. Ya walaupun sekarang ya anaknya sudah tes asira ya. Ya karena kita bermimpi suatu saat, ya bukan bermimpi ya berkeinginan ya. Suatu saat BIKOM juga bisa hadir di Sumatera Selatan, ya di Lampung. Oke. Apakah bisa dikerjakan tidak sesuai sekolah-sekolah? Bisa. Berarti bisa dikerjakan sebagian. Ya berarti bisa dikerjakan sebagian. Ya kalau bisa yang sesuai prioritas. Prioritasnya apa? Ya tergantung tadi nanti kami bantu dari data ATEK. Kami bantu dari Bapak Ibu kalau laporan mingguan. Jadi walaupun belum terapi BIKOM, boleh dong laporan mingguan? Boleh. Jadi kalau Bapak Ibu mulai heboh nih ya. Mulai heboh ya. Sekarang ini mulai kita bagi ya. Jadi WhatsApp group-nya jadi lebih banyak lagi ya. Kemarin sudah 25. Sekarang jadi 50 ya. Waduh banyak banget ya. Mudah-mudahan HP saya sehat-sehat aja. Baik-baik aja ya. Jadi 50 kita bagi yang BIKOM dengan yang tidak BIKOM. Kok dipisah dok? Kayak diskriminasi. Oh enggak. Justru ini menyelamatkan Bapak Ibu. Menyelamatkan. Gimana dok maksudnya dok? Kalau yang enggak BIKOM terus dapat beritanya BIKOM. Itu kan terlalu penuh. Apalagi yang diisi cuma jadwal terapi. Jadwal terapi mau hari apa, jam berapa. Itu kan enggak terlalu penting Bapak Ibu. Itu kan menuh-menuhin HP ya. Cuma capek-capekin bikin HP jadi hang. Jadi akhirnya saya putus. Oke dipisah aja dah. Grupnya kita bisa. Yang terapi BIKOM kita pakai kode nanti di WhatsApp-nya pakai kode B. BIKOM. Terus nanti kita pakai angka ya. 0-1, 0-2, 0-3. Kalau enggak salah 0-1 itu jadwal terapi ya. 0-2 itu kalau enggak salah kodenya Surabaya. Kayak gitu lah kita kasih koding. Kemudian yang non-BIKOM kita pakai kodenya N. N-01, N-02. Kita bedakan seperti itu biar HP-nya tidak meledak. Kemudian WhatsApp group yang lama kita rapikan. Satu orang cuma boleh join satu WhatsApp group. Kenapa? Ya kan kalau beritanya sama cuma berita dibagikan rame-rame di grup pasti beritanya sama. Ya biar gak memenuhi HP-nya dia. Biar HP-nya dia gak lemot. Itu nomor satu. Terus nomor dua. Gunanya apa? Gunanya untuk menampung teman-teman kita yang lainnya. Kan teman-teman kita banyak. Di Facebook group. Kalau Bapak-Ibu sekarang lihat Facebook group. Jumlahnya kita sekarang sudah hampir 2.900 orang. Kalau kapasitas WhatsApp group itu katakan cuma 250. Kita sudah punya 10 grup sendiri dari Facebook. Sudah penuh. Makanya saya pikir biar kita gak egois. Kita juga berbagi sama yang lain. Sudah Bapak-Ibu joinnya di satu tempat saja. Dan nanti bergabungnya itu berdasarkan area. Sementara yang untuk yang BIKOM. Itu saya arahkan yang sudah jadi. Yang sudah jadi itu yang ada cabangnya kita. Jadi yang sudah BIKOM. Pasti nanti kita bagi per daerah cabang. Sudah ada yang terapinya di mana. Tergantung terapi ya. Walaupun ada orang Jogja. Ada orang Riau. Ada orang Pekanbaru. Bengkulu. Tergantung terapinya. Nanti kita pindahkan di WhatsApp group BIKOM. Kemudian yang belum BIKOM. Kalau kita tempatnya ada klinik BIKOM. Akan kita buatkan WhatsApp group yang sama. Atau dari WhatsApp group yang dulu. Yang sudah ada misalnya dari Lampung. Dari Mamuju. Dari Bengkulu. Yang kita pernah ke sana. Yang sudah ada grupnya. Itu akan kita buatkan prioritas. Siapa tahu grup ini karena jumlahnya sudah cukup besar. Gak lama lagi. Jumlahnya sampai 40. Dan kita bisa buka cabang di sana. Jadi itu aturan mainnya. Tolong jangan nyepam. Jangan ngirim berita yang aneh-aneh. Karena saya roto strik. Akan saya keluarkan. Akan saya blokir. Supaya mereka gak bisa kabung lagi sama saya. Saya roto egois sekarang. Ya. Karena grupnya besar. Kalau grup besar roto sombong sekarang. Karena siapapun bisa masuk. Jadi tolong jangan nyepam. Jangan jualan yang aneh-aneh. Saya gak boleh jualan di sana. Kemarin saya akan menegur dokter Sovian. Dokter Sovian itu dokter saya. Saya tegur ya. Karena masukin pasien COVID ke sana. Jumlah COVID saya gak boleh. Gak boleh masuk. Kemudian ada satu orang yang budaliah. Yang bantu jualan suplemen. Saya ngomong gak boleh jualan di grup saya. Jualannya nanti khusus. Cuma boleh mention. Tapi gak boleh jualan di tempat saya. Karena itu eksklusif punya saya. Kalau gak setuju ya silahkan buat grup sendiri. Kalau yang gak setuju sama saya. Silahkan keluar dari grup saya. Sombong sekarang orangnya. Orangnya banyak. Supaya tertib gitu loh. Supaya Bapak Ibu gak terganggu. Supaya nyaman. Nanti di setiap waska bumi itu saya akan masukkan sekretaris saya. Wah sombong. Saya punya sekretaris. Ya. Tugasnya sekretaris tadi adalah untuk memantau. melihat nomor-nomor WA Bapak Ibu. Karena dia digaji khusus itu. Tugasnya dia membantu memonitor, melaporkan ke saya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Terutama yang di grup ikom. Kalau dia ada gak lapor attack atau gak lapor update zaman saya. Dua kali gak lapor. Mohon maaf saya tendang keluar. Jadi ngomongnya tendang. Saya keluarkan dari grup. Karena artinya Bapak Ibu tidak mau dibantu. Ganggu saya. Menuh-menuhi waska bumi saya. Bagaimana dong dengan yang di non-bikom. Yang di non-bikom ini siapapun boleh gabung. Saratnya cuma satu. Belum terapi bikom. Nanti begitu Bapak Ibu terapi bikom. Langsung Bapak Ibu akan dipindahkan ke grup yang bikom. Nah yang belum terapi bikom. Siapa jaduk. Ya sama sekali baru monitor. Orang yang baru kepingin kenal dengan metode protokol. Tersendaya silahkan gabung di situ boleh. Orang yang baru minum obat cacing. Silahkan. Orang yang baru suplementasi. Silahkan. Orang yang baru tes asira. Silahkan. Intinya cuma yang grup pakai nama N atau non-bikom itu adalah orang-orang yang belum melakukan terapi bikom. Pulih di sana. Tujuannya apa sih dok? Grup yang non-bikom ini. Saya akan kumpulkan orang-orangnya. Jadi nanti tugasnya sekretaris saya akan mendata Bapak Ibu. Namanya siapa. Nama andanya siapa. Panggal lainnya kapan. Terapinya apa. Itu nanti tiap minggu yang dilaporkan ke saya sama sekretaris saya. Supaya saya sekarang bisa mendampingi Bapak Ibu jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Sekarang kan saya jawabnya bingung. Saya juga gak tahu. Bapak Ibu gak lapor saya gak tahu. Tapi nanti kalau saya jawabnya sekretaris, Bapak Ibu gak bisa lari. Bapak Ibu gak aktif dua kali. Bapak Ibu saya tendang. Saya keluarkan dari grup. Sekarang anggap menu-menuin gak ada gunanya untuk dibantu. Lalu apa dok yang dikerjakan sama di grup? Sama. Lapor attack setiap bulan. Lapor update setiap minggu. Lalu buat orang-orang yang di grup non-bikom. Sama. Laporannya sama seperti itu. Lapor update setiap minggu. Lapor attack setiap bulan. Hanya untuk orang-orang yang monitor. Ini akan kita kasih perhatian khusus. Mau sampai berapa lama dia monitor. Kalau dia cuma monitor-monitor terus. Sekian lama nanti kita buatkan grup baru. Namanya grup monitor. Supaya gak menu-menuin. Supaya gak buat sekretaris saya, saya mau mainin terus nanti ya. Karena kerjanya gak beres ya. Jadi nanti jangan akan keluar nama-nama. Nah Bapak Ibu saya monitor. Nanti misalnya yang mau baca ceng akan saya tanya. Kenapa kok belum suplemen? Masalahnya gimana? Nanti saya akan coba bantu. Siapa yang sudah sirah saya akan saya tanya. Kenapa belum suplementasi? Saya akan kurang-kurangnya jadi so akrab sama Bapak Ibu. Bukanlah. Saya akan lebih membantu Bapak Ibu. Kalau saya punya datanya lebih baik. Dibandingkan yang sudah ada saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju. Di WhatsApp nanti seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dok, seandainya kita melakukan terapi. Menggunakan protokol Dr. Ali. Berarti ngomongnya terapi biometris ya. Berapa lama sih dok? Gak tahu. Kalau ngomong lama kita gak pernah tahu ya. Karena patoannya itu tergantung derajat beratnya gangguan ya. Masalahnya Ananda seberapa berat ya. Semakin lama masalah ya semakin berat ya semakin lama. Tapi kami punya target kerja. Kami punya target kerja ya mudah-mudahan sih bisa terpenuhi ya. Asal kita sama-sama mengerjakan PR kita ya. Asal sama-sama kita sesuai dengan petunjuk. Kan ada orang tua yang masih bohong ya. Katanya suplemennya ditambah ternyata gak ditambah. Anaknya tetap error. Ya kalau kayak gitu ya. Kalau sampai yang berbohong ya aku ya kayak saya bantu ya. Mau dia pakai. Pokoknya aku intinya aku mau bantu lah. Terus target kerjanya apa? Biar orang tua juga punya bayangan. Target kerjanya dua tahun. Bapak-Ibu. Kasih kami kesempatan dua tahun untuk melakukan terapi BIKOM. Jadi dua tahunnya itu terapi BIKOM bukan terapi suplemen. Jadi dua tahunnya itu dihitung dari terapi BIKOM. Jadi kalau sudah suplemen setahun dok. Berarti terapi BIKOMnya setahun lagi ada. Enggak terapi BIKOMnya yang dua tahun. Kasih saya waktu dua tahun terapi BIKOM. Saya janji. Saya akan berusaha menepati janji saya. Meningkatkan progres ananda sebesar 70 persen dari yang sekarang. Kalau Bapak-Ibu lihat ya kenyataannya. Jauh lebih cepat dari itu udah kecapai. Ya kalau orang tua-orangnya manut ya. Jujur. Kalau nggak jujur. Kalau ngibuli dokter ya nggak tahu lagi. Jadi terapinya lamanya kurang lebih selama dua tahun. Usahakan dua tahun. Bisa tuntas dok. Enggak tahu. Tapi itu target kerja. Target kerjanya kita dua tahun. Dok kalau dua tahun udah selesai. Ternyata anaknya masih punya masalah. Ya itu keputusanmu. Mau dilanjutkan atau tidak. Kalau kamu berpikir lah. Selama ini progres kok tinggal dikit lagi ya. Mau dilanjutkan. Yuk ayo. Saya dengan semangat akan terus membantu. Tapi kalau ternyata ada yang setahun sudah selesai. Sudah nggak bermasalah. Mau berhenti. Yuk silahkan. Ya silahkan. Dok ternyata cuma diterapi tiga bulan. Sembuh dok semua sudah normal. Ya nggak apa-apa mau berhenti. Ya nggak akan dipasar sampai dua tahun. Nggak akan. Itu janjinya kita. Jadi janji ini diucapkan untuk secara umum. General. Secara umum. Dalam waktu dua tahun. Kita akan berusaha bekerja. Meningkatkan progresan Anda 70% dari yang sekarang. Makanya kita perlu nilai ATEC. Makanya Bapak Ibu perlu ngisi ATEC tiap bulan. Itu raportnya saya. Supaya saya bisa ngejar PR saya setelah dua tahun. Bapak Ibu sukses. Itu PR saya. Caranya Bapak Ibu menilai saya. Oke.